Tim Indonesia KU kali ini menyambangi ibu kota negara yang berada di sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Setelah dua tahun dimulainya salah satu proyek terbesar di dunia, seperti inilah wajah ibu kota negara yang baru. Perkembangan kompleks IKN sudah terlihat secara fisik. Selain bangunan dan fasilitas jalan, Istana Kepresidenan yang berbentuk Burung Garuda Raksasa pun sudah menambahkan wujudnya. Wilayah kecapatan sepaku cukup luas, sekitar 1.172 km persegi. Dihuni 32.000 jiwa. Uniknya, sebagian besar penduduk sepaku adalah pendatang dari Jawa yang ikut program transmigrasi di tahun 1970-an. Selain sepaku, Samboja juga dipilih menjadi lokasi pembangunan ibu kota di Kalimantan Timur. Kecamatan Samboja berada di daerah pesisir Kabupaten Putai Ketanegara di antara kota Balikpapan dan Samarinda. Medasarkan data dari Badan Pusat Statistik, luas wilayah Samboja sekitar 1.040 km persegi, hampir satu setengah kali lipat luas kota Jakarta yang hanya seluas 662 km persegi. Jumlah penduduk Samboja, 64.000 jiwa, tersebar di 4 desa dan 14 kelurahan. Mayoritas adalah suku Banjar, sisanya dari suku Bugis dan Jawa. Pertanian menjadi andalan pendapatan warga Samboja. Pada tahun 2017 lalu, kecamatan Samboja menghasilkan 92 ton beras, 48.000 ton pisang, dan menjadi penghasil nanas terbesar di Kalimantan Timur. Sepanjang jalan di Samboja, dengan mudah ditemui para penjual nanas. Nanas dari Samboja termasuk nanas unggul. Penjualannya pun bahkan sampai ke Sanggata. Ada banyak kelompok tani nanas di Samboja. Syah Rialdin termasuk satu di antaranya. Ia adalah pendatang suku Bugis dari Sulawesi. Ia menetap di Samboja sejak tahun 2012. Kalau dalam satu hari, kira-kira per kebun itu bisa panen berapa kilo, Bang? Tergantung permintaan dari tengkolanya. Rata-rata? Rata-rata biasanya 4 mobil. 4 ton. Oh, berarti satu mobil ini 1 ton? 1 ton. Rata-rata itu permintaan itu 4 ton ya per hari ya? Berarti setiap hari itu ada yang panen lagi? Setiap hari ada yang panen lagi. Nanas dari Samboja dikirim hampir ke seluruh daerah di Kalimantan. Bahkan sampai ke Pulau Jawa melalui pelabuhan di Surabaya. Ternyata kebun nanas milik Syah Rialdin dan kelompoknya terbilang sangat luas. Saya lalu ikut membantu memanen nanas. Agar tidak terluka tergores duri pada tanaman nanas, para petani biasanya menggunakan baju lengan panjang. Panen nanas dilakukan setelah 1 atau 2 tahun penanaman tergantung bibitnya. Nanas yang sudah bisa dipanen umumnya bisa dipanen kembali 8 bulan kemudian. Untuk menjaga kualitas, para petani nanas sengaja panen 2 saja dalam sekali masa tanam. Setelah itu baru dilakukan peremajaan kembali. Memanen nanas ternyata sangat cepat. Sambil berjalan, dipersihkan daunnya, sekalian memotong nanas-nanasnya. Nanas hasil panen lalu diangkut dengan keranjang dan digumpulkan di pinggir jalan. Untuk kemudian dinaikkan ke atas mobil. Wacana pembangunan ibu kota baru di Sambiljak disambut senang para petani nanas. Mereka berharap untuk bisa meningkatkan perekonomiannya. Namun di sisi lain, sebenarnya mereka pun resah. Mereka takut kebun nanas yang menjadi sumber penghidupannya terancam. Jadi resah juga bang? Iya. Resah ya untuk jadi ibu kota ya? Sebenarnya senang, senang sudah. Karena daerah kita dimasuki ibu kota kan, jadi senang kita sebenarnya. Tapi karena mata pencarian agak berkurang nanti, jadi nggak tahu larinya kita kemana lagi untuk tanam-tanam nanas kayak gitu. Nah kalau untuk harapan sama solusi dari Bapak untuk pemerintah pengennya kayak gimana ke depannya gitu saat jadi ibu kota ini bagaimana? Ya kalau bisa, dicarikan lahan yang luas lagi untuk kita olah lagi nanas daripada kayak puna kan? Pemerintah daerah sebenarnya sudah menjamin kelangsungan hidup para petani nanas. Pembangunan ibu kota baru tidak akan menggusur kebun-kebun nanas milik para petani. Terima kasih sudah menonton!